hai oke teman-teman kembali lagi di channel sekawan 04 Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips nih kepada teman-teman pecinta merpati kolong ya khususnya cara merawat merpati yang luka teman-teman ya atau memar perawatannya seperti apa terus obatnya itu apa nanti kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya jadi saksikan terus di channel sekawan 04 ya oke teman-teman di sini sudah ada merpati saya yang kemarin terkenal luka ya teman-teman ya akibat berantem sama burung yang lainnya teman-teman ya di sini penyebab atau hal yang membuat memar itu ada banyak ya teman-teman ya contoh kayak semuanya di sengat lebah ataupun dihajar oleh ayam juga bisa itu membuat memar juga ya ataupun menabrak piang saat melatih di kolongan itu juga bisa jadi penyebab merpati memar itu ada banyak ya teman-teman ya nah di sini cara pengobatannya ya teman-teman ya cara pengobatannya itu cukup simpel ya kita hanya menggunakan yaitu namanya tetawan teman-teman tetawan nah ini tetawannya teman-teman ya ini adalah obat untuk manusia juga bisa nih teman-teman ya jadi tetawan ini bisa mengempeskan luka ataupun bisa bisa mengurangi rasa nyeri pada merpati yang sedang luka atau memar ya teman-teman ya jadi caranya yaitu kita kasihkan tetawan ini setiap pagi dan sore hari ya teman-teman ya lakukan secara rutin sampai burung benar-benar sembuh ya teman-teman ya coba kita buka dulu tetawannya isinya seperti apa ini saya beli kemarin teman-teman ya karena kemarin itu saya kehabisan stok biasa nyetok kayak gini teman-teman karena kasih kehabisan stok makanya baru kemarin saya beli ini sangat mudah ditemukan ya teman-teman obat seperti ini biasanya ada di apotek juga ada terus di warung-warung apa namanya tempat jualan merpati juga ada teman-teman ya di kiosk-kiosk merpati ada ini teman-teman kalau kemarin saya ini belinya di kiosk merpati ya di rowerjo isinya hanya seperti ini teman-teman ya tapi ini kemarin sudah saya buka jadi tinggal di tekan aja nih teman-teman isinya seperti ini teman-teman ya isinya hanya seperti ini teman-teman cara penggunaannya itu seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya jadi kita ambil dari seperti klereng ini teman-teman ya kita buat kecil-kecil seperti ini teman-teman ya nah ini sama sebiji jagung ya teman-teman ya kurang lebihnya sama dengan satu biji jagung ya teman-teman ya ini diminumkan pagi hari dan sore hari ya teman-teman ya karena ini menghilangkan rasa nyeri dan mengepeskan luka ya teman-teman ya jadi apabila nanti burungnya teman-teman ada yang buka atau penumar jangan panik Hai ya beli tetawan ada di warung-warung biar merpatinya cepat sehat kembali teman-teman ya isinya seperti ini di dalam juga ada kertasnya ini teman-teman ada aturan pakai tapi kalau ini untuk manusia temen-temen ya kalau yang di sini ya sebentar di sini ada teman-teman ya kalau di sini hanya untuk manusia nih kalau untuk hewan enggak enggak ada di sini teman-teman tapi bisa bisa juga di Hai apa dilakukan untuk hewan ya teman-teman ya atau di minumkan untuk hewan bisa juga nih khasiatnya ini teman-teman ya membantu meringankan memar ini saya sudah beberapa kali beberapa kali menyembuhkan merpati saya dengan ini teman-teman pengobatannya hanya dengan ketahuan ini teman-teman ya banyak sekali khasiatnya teman-teman ya ya mungkin video kali ini hanya segini saja nantikan video-video selanjutnya dari setawan kosongkat teman-teman ya ini burung saya kemarin masih rutin dalam perawatan Alhamdulillah udah mulai kempes itu teman-teman mulai kering juga burungnya udah mulai sehat ya jadi semoga burung-burung teman-teman juga ini yang sedang luka bisa cepat sembuh ya teman-teman ya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe like dan comment teman-teman ya terima kasih sudah menonton video nya terima kasih banyak abone ol 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 abone ol